Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di rumah mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehatu alafiat ya Pemirsa di rumah mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehatu alafiat ya Pemirsa sehat, Pemirsa sehat, Pemirsa sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin Bisa meningkatkan iman taqwa juga memperbaiki ahlak kita Pemirsa di rumah terima kasih sudah menyajikan Siramal Kolbu Dan sekarang bersama saya Bobi Molana dan juga Pak Ustadz Danul Kita kembali lagi di Siramal Kolbu Sejukan Hati Alhamdulillah Pasuk kita pantun aja Pak Ustadz Supaya makin seger pagi-pagi kita kasih pantun dulu nih Pak Ustadz di rumah ya Makan spageti rasanya ajib Cakep Minumnya jus buah-buahan Cakep Hidup rukun itu wajib Wah cakep Jangan sampai ada permusuhan Cakep Cakep Yang di rumah boleh tepuk tangan dulu dong Ya sambil nonton nih Tema kita pagi hari ini Rukun Meski Sudah Bercerai Demi Anak Wah ini tema yang sangat dekat sekali dengan masyarakat Khususnya yang orang tuanya mengalami perceraian nih Pak Ustadz ya Ya Orang tuanya juga saya yang ngalamin soalnya Seperti ini Ya Silahkan Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tema kita adalah Rukun Meski Sudah Bercerai Demi Anak Memang susah Susah ya Untuk mengembalikan hati yang porak-porak anda itu susah sekali Ya intinya adalah kerukunan ini mau dibangun oleh ibunya atau ayahnya ini memang susah sekali Tetapi intinya adalah bahwa tugas sebagai seorang ayah atau orang tua bagi anak-anaknya Tetap mendidik anaknya itu jangan sampai terjerumus ke dalam neraka ya Itu harus betul-betul dipegang Jadi walaupun orang tua si ibu dan ayahnya ini berpisah Tetap si ayah akan mendidik anak-anaknya itu dalam jalan Allah Nah kita yang harus kita ketahui adalah Yang harus kita kerjakan itu adalah bahwasannya memang ada Untuk menjadikan seorang suami atau istri itu Rukun kembali memang susah sekali Sangat susah Iya mas Bobi ya Iya betul Jadi gak mungkin setahun itu tiba-tiba terus rukun, enak, nyaman itu kan gak mungkin Iya Perlu proses panjang Perlu proses panjang Kalaupun demi anak itu ya anaknya nanti dipegang sama si ibunya Anaknya, eh bapaknya yang meminta-minta agar bisa ketemu sama anaknya Nah proses untuk meminta ini semuanya Ada sesuatu yang harus dijatuhkan martabatnya Harus dia harus apa namanya berlapang dada untuk menahan malu demi anak Iya Tapi ya gak apa-apa karena itu proses ya Tapi kalau anaknya sudah gede-gede ada yang memang bapak ibunya memang gak rukun Tapi gak marahan Rukun itu maksudnya masing-masing tetapi gak marahan Anaknya bisa memilih Bisa ke ibunya memilih karena bapaknya gak taunya agak kasar Bisa ke bapaknya gak taunya ibunya kasar Itu memilih itu namanya udah gede-gede semua kan gitu ya Jadi tetap momenya si anak juga sama Oh saya gak bisa ke bapak ke ibu gak taunya apa baik semua kan gitu ya Jadi baik semua seperti itu Nah kita yang memang apa namanya Memanya perkawinan seseorang tersebut itu berpisah atau bercerai Ya memang bisa aja kalau anaknya kecil-kecil ini rukun demi anak Ya intinya adalah rukun demi anak itu jangan sampai rukun demi anak Nanti udah pisah gak taunya tetep hubungan layaknya suami istri Kan ini banyak yang gitu ya Banyak 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 Jadi mumpung anaknya kecil kan repot ya Ya sebelum gitu mending balik lagi lah kan gitu ya Tapi kalau gak mau balik ya sudah lah jangan seperti itu Itu sebenarnya banyak yang terjadi walaupun tidak banyak sekali tapi banyak yang terjadi Hal-hal terseperti itu Nah ini yang harus kita ketahui adalah jangan itu dikerjakan Rukun itu memang silahkan menemui anak di sekolah atau gimana menurut persyaratan masing-masing Tetapi ingat jangan melampaui batas dari kerukunan untuk si anak Kadang-kadang dibalik kesempatan ya namanya Rukun-rukun terlalu rukun Gak taunya masih ada kangen Kangen itu memang tidak disahkan ya akhirnya ya begitu Malah jadi gak halal Malah jadi gak halal Bukan jinah juga Iya disitu jadi harus kita ketahui kita sadari bahwasannya hati-hati tetep mau rukun Tetep yang dipegang adalah Allah Ta'ala Kalau memang gak mau rukun pun gak apa-apa tapi baik-baik aja Gak ada yang memaksa mau rukun untuk anak itu gak ada Tetapi intinya adalah berjalan di jalan Allah Ta'ala Kalau memang anaknya bilang ya ke rumah dong ini boleh demi anak Tapi kalau anaknya itu juga tidak terlalu ayahnya pengen ketemu ngobrol sama di luar tetep boleh Karena semua sisi boleh tetapi kalau anak sudah dewasa-dewasa silahkan Itu anak yang memilih karena tahu watak masing-masing Betul Kan gitu ya mas ya Tahu watak masing-masing jadi gak bisa dipaksa Bawa kamu kesini kamu kan udah ini ini Ya gak boleh juga Karena anak sudah nyaman dimana itu tahu loh Udah mulai bisa berpikir Udah mulai berpikir gak bisa dirong-rong dengan disogok dengan ini Dikasih mainan Kalau kecil kalau gede dikasih kendaraan motor atau dikasih mobil Ya gak bisa seperti itu Jadi ini yang harus diketahui bagi semua orang tua Anak kita itu harus kita ajari dekat dengan Allah Ta'ala Ya masalah kerukunan boleh tapi juga harus hati-hati Persoalan anak serahkan sama Allah Ta'ala tapi tetep bagai laki-laki atau ayahnya Dia harus menjaga anaknya tidak ada di jalan neraka Amin Mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Ta'ala Semuanya ada di jalan yang baik Mudah-mudahan senantiasa Yang memang masih utuh bisa menjadi keluarga yang sakinah Amin Yang diberi pisah karena keinginannya ya bersabarlah Sabar maksudnya Bersabarlah Baik Mudah-mudahan manfaat Amin Allahu alam Kan ada bahasa kalau suami istri pisah atau cerai ada istilahnya mantan Mantan suami, mantan istri Kalau anak kan gak ada posatnya gak ada bekasnya Darah daging kita Itu yang nanti insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Bisa mendoakan orang tuanya Dan mudah-mudahan bisa membahagiakan orang tua Tergantung orang tuanya memberikan perhatian sejauh mana kepada anak tersebut Betul, anak akan tahu Anak akan tahu Anak akan tahu Bener Mudah-mudahan kita melakukan semuanya atas dasar lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin